Intro Masih di MTMA mengeksplore Jawa Timur, Bar Mkwe, Shamsir Alam, dan Vero Walandu Kita bakal menuju ke Kastil untuk main permainan yang ekstrim Wah, pas banget buat kalian yang suka traveling ke tempat yang ekstrim kayak gini nih Gak cuma ekstrim, tapi indah juga pastinya Wee, pagi guys, kita lagi udah dibuduk asuk, kita mau susur tebing nih Dibantu sama Matahadi yang bakal menjelaskan ke kita untuk safety-nya Gimana Mas Adi? Sekarang kita lagi siap-siap nih untuk melakukan olahraga ekstrim berikutnya Buat keselamatan, kita dikasih alat-alat dan kita dikucing dulu oleh Pak Hadi Agar tidak terjadi apa-apa nantinya Oke, sudah Pak? Oke, gampang Pak Tekniknya oke, tinggal mental kita aja nih Oke, siap semua? Siap! My Dream, My Treasure! Wah, sesampainya di lokasi, kita langsung disuguhin oleh panorama yang diciptain sama Tuhan nih guys Mau se ekstrim apapun, kalau view-nya kayak gini Rasanya gak mau turun dari atas sini guys Gua juga nisya, karena sejauh mata memandang Terlihat hamparan luas bukit-bukit hijau Dengan perpaduan awan-awan yang terlihat seperti kapas melayang di udara Emang indah banget ciptaan Tuhan Untuk menuju ke jembatan, kita harus melewati trek Yang kayak gini nih guys Cuma bermodalkan pijakan seperti ini dan tali besi Bukan cuma itu Lam, disini juga dingin banget udaranya Dan harus ekstra hati-hati juga buat ngelangkah Soalnya pijakan kita licin banget akibat hujan Dan ini pertama kali juga gua baru nyobain rappling guys Jadi gua harus hati-hati banget nih Tenang bro, selama lo ngikutin arahan dari Mas Hadi dan timnya Lo akan aman kok Menurut info nih guys Ketinggian dari jembatan ke dasar itu setinggi 150 meter Dan ke dasar sungainya setinggi 20 meter nih Wah gokil tinggi juga ya bro Sampai gak sadar gua gara-gara view disini indah banget Dan menuju ke sini, kita harus trekking Gak bisa dilewatin sama motor atau mobil ya guys Oke guys, gua orang pertama nih Yang bakal loncat dari atas jembatan Biar lebih ekstrim, kepala gua menghadap ke bawah nih Gua sempet keputar-putar nih bro Di atas karena angin yang ada disini Gila, gila Biggi, dingin, tapi gak apa-apa Anggir sebenernya sama Jaya Tantik Yoi bro Gua juga bakal ngelakuin hal yang sama kayak alam Walaupun gua baru pertama kali rappling nih bro Tapi gak pake muter-muter ya bro Seru banget bro Emang paling asik main yang ekstrim-ekstrim kayak gini Tempat yang ekstrim juga pokoknya But I'd rather be there under the curb It's just with you Oh, cause you were my everything Now I don't know why sekarang giliran gue nih bro yang bakal turun yoi bro hati-hati bro ini gue lagi ada di mana kita mbak di kastil di kastil ferrata nah ini gue lagi siap-siap nih nanti gue mau turun ke bawah tuh gue lagi siap-siap lagi dipasangin karena gue bakalan rappling ke bawah nah lo lihat tuh bro pemandangan di belakang gue wey keren banget pas banget nih nah udah sekarang gue siap-siap mau turun ntar kita ketemu lagi di bawah nah guys kalo lo kesini lo bisa jombain nih yang namanya kastil ferrata ini disini lo bisa nikmatin pemandangan yang keren banget dengan cara yang berbeda antara satu cara ekstrim untuk menikmati alam indonesia tercinta itu ya udah gue mau turun temen-temen gue ada temen-temen di bawah gue juga pengenet bro oke mati akhirnya kita semua berhasil ngelakuin rappling jungkir balik di tengah tingkahnya kastil ini bro pagi ini bener-bener seru dan menantang akhirnya kita udah turun semua sekarang waktunya kita balik ke atas nih bro aman gak? aman ayo bro sampe nih nah itulah guys sekarang waktu cuaca udah lumayan hujan sebenernya kita masih pengen eksplor di tempat sini lagi tadi tapi karena hujan jadinya itu ya iya gak apa-apa lah yang ini kita harus lihat pemandangan sini dan memang keren banget ya gimana bro? keren banget tadi pengalaman pertama lo kan? tapi asyik tapi asyik deg-degan pokoknya tapi seru deg-degan seru kayak abis bikin salah sama pacar hahaha oke nih Peru udah disana sekarang giliran gue nih woah woah